Empat hari pasca gempa di Majene, Sulawesi Barat, enam desa dengan jumlah penduduk 4.000 jiwa terisolir. Gempa mengakibatkan tanah longsor hingga sepanjang ratusan meter. Tim Relawan Kemanusiaan Fakultas Teknologi Industri UMI berhasil menjangkau lokasi terparah pasca gempa dan berikut perjalanan tim relawan FTI UMI. Dengan Pak Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Ini kecamatan paling terpincil di Majene. Kecamatan Kabiraan, eh Desa Kabiraan, di jalur ini terjadi longsor. Ada enam desa di dalam, masih terisolasi, belum bisa tembus ke dalam. Dan mungkin tim ini yang pertama masuk. Sejak gempa dan masih terisolasi. Dan sesungguhnya inilah daerah pusat gempa yang terjadi di Majene yang mengakibatkan kerusakan di Memuju dan Majene. Ini daerah benar-benar sangat memprihatinkan. Saya mau tanya, sekolah ada hancur di dalam? Ada. SD? SD, TK. SD, TK. SMK. SMK. SD apa namanya, Pak? SD, 19 Teperimbi. Hah? SMK Sembilan Majene. TK Kartini, Desa Kabiraan. TK Kartini. Kemudian Puskesmas Kecamatan Ulumanda. Puskesmas Kecamatan Ulumanda itu hancur? Hancur. Hancur, ya. Kantor Desa Kabiraan. Ya. Rata Tanah. Dan sekitar 150 rumah. 150 rumah hanya baru di Desa Kabiraan. Mohon pemerintah provinsi drop bantuan, tenda, tikar, kesehatan, makan minum di desa terisolasi ini dengan menggunakan helikopter. Karena jangan dibiarkan terlalu lama, karena ini sudah beberapa hari mereka belum tersentuh bantuan. Bahkan ada Desa Ulumanda dan Panggalok, itu belum kita tahu kondisinya sampai hari ini. Masyarakat pun belum mendapatkan informasi dari dua desa itu. Mohon helikopter dikerahkan untuk men-drop bantuan di ke-6 desa yang terisolasi di Kecamatan Ulumanda. Pecahan dari Kecamatan Malonda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.